Jadi gue abis nonton teaser Avatar The Last Airbender dan asli gue merinding ketika denger time song original mereka. Setilas membuat gue nostalgia dengan kartun Avatar cuy. CGI-nya juga gak main-main, lebih bagus dibanding pendahulunya. Dan karena ini series, kayaknya chapter yang diangkat juga lebih lengkap. Ada flashback pas penyerangan kuil udara, terus kota Omashu, terus juga kisah asmara Saka dan Suki juga dipertontonkan kali ini. Pokoknya selama dia ngikutin versi kartunnya, gak terlalu ngubah banyak, menurut gue bakal aman kok. Gue gak ada komentar soal pemerannya, soal dari looks mereka menurut gue udah pas banget. Udah akurat dengan versi kartunnya, apalagi si Raja Api Ozai-nya. Beuh, aura feel lainnya terasa sekali. Kalau ada yang bilang, kok eng-nya bocah banget? Ya emang, eng umurnya baru 12 tahun, lu pas umur 12 tahun emang segede apa sih? Terus ada yang bilang, kok Zuko-nya gak ganteng? Eh, Zuko tuh emang mukanya kocak, lu nonton avatar gak sih? Gue heran deh sama orang-orang yang udah nilai jelek, padahal belum liat acting mereka. Sok tau kayak Dukun, emang lu bisa tau itu orang actingnya bagus atau enggak? Cuma berdasarkan dari teaser doang. Kan enggak? Lu tuh gak ada bedanya sama emak-emak julid yang suka ngomongin tetangga, yang hobi ngejudge. Jangan terburu-buru menilai. Ayo dong, jadi SDM yang lebih cerdas gitu loh.